PEMBECA 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 Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Izak Pangemanan mengatakan, dari pertemuan ini Kodam Cendrawasih terus melakukan upaya pembebasan dengan mengedepankan negosiasi. Juga peran dari pemerintah daerah, masyarakat setempat untuk berkomunikasi terus-menerus dengan Egyanus Gogoya. Bahwa negara New Zealand menyerahkan pembebasan Philip Mettons sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia. Dan menghormati apapun yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka pembebasan pilot Philip Mettons. Yang kedua, negara New Zealand mengakui sepenuhnya kedaulatan Indonesia di Papua. Yang ketiga, mereka menyerukan kepada Egyanus agar segera melepaskan pilot Philip Mettons. Dubes Selandia Baru juga melakukan kunjungan ke Polda Jayapura dan bertemu dengan Kepolda Irjen Paul Matius Defahiri. Selain membahas pembebasan pilot Susi Air, mereka juga membahas tentang isu Papua Merdeka yang diembuskan oleh OPR. Yang ketiga, kami bahwa pemerintah Selandia Baru ini Selandia itu masih mengaku kedaulatan negara Republik Indonesia. Sehingga dia tentunya juga tidak memberikan dukungan terhadap yang selama ini. Mungkin ada berita di luar tentang apa yang disampaikan oleh Benny Wenda sedisembok. Itu semua berita-berita yang sudah berdasar. Karena ini bicara negara, mereka dengan komitmen bahwa pelotan Indonesia tetap diakui. Diketahui KKB pimpinan Egyanus Kogoya menyandra pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mettons, sejak 7 Februari 2023 lalu. Sesaat setelah korban mendaratkan pesawat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Dari Ciepura, Papua Laksomahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.